Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kalau di Jawa itu, khususnya di Jawa Tengah, di Jogja itu keluarga besar Pangeran Diponegoro Karena beliau itu putra raja, putra mahkota, tokonya orang Jawa Beliau itu putra raja, pemungku bono ketiga Pada saat ayah anda beliau, artinya tahta itu memberikan kelanjutan, regenerasi Dia beri sama Pangeran Diponegoro sebagai putra mahkota Untuk melanjutkan jadi raja yang tempat Tetapi kondisi pada waktu itu, di Jawa khususnya di Jogja Kondisi tidak memungkinkan beliau jadi raja Karena intrik Belanda mengadu domba internal Makanya berdiri itu ngayu Jogjakarta Surakarta itu solo Jogja adik kakak Anaknya Sultan Agung, Raja Mataram Yang di Solo kakak, yang di Jogja adik Paku Bono sama pemungku Bono Cuma karena intrik Belanda mengadu domba Jadi jadilah kalau bahasa sekarang kita dibilang kerajaan kembar Jadi itu kerajaan kembar itu, solo Jogja Nah, kayak di sini kalau di Makassar Ada kerajaan Goa, kerajaan Talo Nah, itu kerajaan kembar itu Karena intrik Belanda mengadu domba Berdirilah dua kerajaan itu Nah, jadi ini juga inilah Artinya risiko takdir yang harus diperima Karena yang nyatakan peran di Jawa Cuma pangeran Diponegoro Sandinya beliau artinya Di backup, di support sama internal Tidak begini ceritanya Solo Jogja itu kerajaan besar Kerajaan terbesar di Asia itu kerajaan Solo Menunggu kapal datang untuk mengantar beliau ke Batapia Itu pun beliau ditangkap itu ya Karena mungkin hukum alam, sunatullah Manusia itu tidak ada yang abadi Jadi beliau juga diajat perundin Momennya tepat Nantilah kalau bapak-bapak ya Bapak-bapak dari Jawa di Jogja di mana Karena banyak juga dari Jogja Beliau lihat nampak tilas pangeran Diponegoro Alangkah bagusnya Kalau seperti bapak-bapak dari Jogja Lihat dulu keresidenan kedu di Magelan Lihat dulu tempat penjara beliau Pertama kali daerah Ungaran itu Daerah Semarang Yang pas itu asrama berimuk Yang dipakai Di depannya itu ada kantor korset Dekat dengan pasar Ungaran Nah itu pertama kali beliau dititip di penjara Jadi habis yang berundin sama Belanda Ya waktu beliau habis berundin di keresidenan kedu Beliau dititip di daerah Ungaran itu Daerah Semarang itu Yang berhadapan dengan kantor korset itu Nah itu semua diabadikan Terus tempat beliau Tempat markas beliau yang dia buat di Bantul itu Buah selarung Saya bilang nanti saya enak bercerita Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah injak nampak tilas beliau Karena supaya kita lihat Betul-betul perjuangannya Kenapa Sampai beliau itu Sampai Belanda itu mengakui Artinya satu-satunya peran terdasyat Peran terhebat Begitu banyak pasukan habis Cuma perannya Mataram Perannya Pangeran di Ponegoro Makanya Saya bilang sama dedek Taruna Yang masuk di Akmil Kenapa Akmil itu maglan Dijadikan simbol Sebagai tempat masuknya orang Taruna Tempat masuknya orang Akapri Karena maglan itu Pasukan yang masuk di Nusantara kita ini Pasukan yang terbanyak Kapasitas yang terbesar Maglan Di daerah unaran Dibawa ke Batavia Tempat penjara beliau di Batavia Nanti kalau bapak-ibu Ada waktu kesempatan main ke Jakarta Musim Pataila Disitu masih diabadikan Tempat penjara beliau di Musim Pataila Setelah dari Batavia Musim Pataila Dibawa ke Manado Nanti kalau main ke Manado lagi Bisa lihat tempat penjara beliau Di Amsterdam Manado Yang terakhir disini Karena bapak sudah ada di Makassar Nanti kalau ada waktu Bisa lihat juga Koro Terdam Karena semua Napatilas Pangeran di Ponegoro Semua kelihatan Perannya juga Mulai itu memulai peran terbuka 1825 Semua kelihatan 1825 kan masih di depan mata kita Tahun 1800 Saya sahaja lahir tahun 1970 Itu artinya masih di depan kita Abang-abang ini Kita pasti di depan Ada kerja Ahmad Dahlan Banyak Tentu-tentu di Jawa Artinya Kurang lebih berkesilabungan Dilanjutkan Ini Pak Pak Selama Beliau disini Apa sih yang beliau lakukan Lalu Tentu-tentu di sini tahu Bahwa ternyata selama ini Kurang lebih 21 tahun Ada panggilan Berikutnya Sekarang priser Battian at Saya Sebab Bihar 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 Itu Beksil Kepalkan Sin Selamat Bihar 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 Saya Nau Dengoknya nggak ada, ganteng, gitu. Ganteng ini. Tunggu, Pak, Sen. Eh, nih, gue kan nggak, tak, foto aja gitu. Tarung ini, tapi. Tunggu, nunggu, izan ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati